Intro Gerakan Aktivitas Reformasi Indonesia atau Ugari SU menyatakan sikap meminta Kepala Partai Gerindra untuk memberhentikan dan memecat Ketua DPRD Kabupaten Asan. Dalam demo di depan kantor DPRD Kabupaten Asan Jalan Ahmad Yani Kecamatan Kisaran Timur Asahan Sumatera Utara Geri SU menilai sikap Baharudin Maharhab selaku Ketua DPRD Kabupaten Asan dianggap tidak sesuai dengan perilaku kader dan melecekan Partai Gerindra. Geri SU melihat kondisi rumah dinas Ketua DPRD yang berada di Jalan H.M. Yamin seperti rumah hantu serta melihat foto Ketua DPRD, Kepala Desa dan Menteri Erick Thohir dipajam pada ambulans yang diduga sumbangan pribadi. Selain daripada itu, Geri SU juga menyampaikan bahwa Ketua DPRD Kabupaten Asan Baharudin terkesan menutup diri dengan rakyat Kabupaten Asan. Dalam maksinya, Geri SU juga meminta Bupati Asan untuk aktifkan kembali rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Asan yang diduga rumah dinas tersebut seperti rumah hantu. Geri SU juga meminta agar membuka dan memberiksa LHKPN dari tahun 2019 untuk memperjelas harta kekayaan Ketua DPRD Kabupaten Asan. Hal tersebut ditunjuk agar publik dapat menelai apakah kekayaan Ketua DPRD Kabupaten Asan sebanding dengan nominal puluhan ambulans yang diduga sumbangan pribadinya. Dari Asan, Sumatera Utara, Fran Menurung melaporkan. Terima kasih telah menonton!